Intro Superman, Captain America, dan Wonder Woman adalah manusia-manusia benar. Apakah itu jawabannya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baru soal pertama. Kenapa dapat minum Nabar? Kenapa? Kenapa dapat minum sih? Baru satu soalnya bener jawabannya. Mungkin nggak bisa jawab. Enang, bagi yang belum bisa jawab juga dapat. Oh dapat cemilan. Ambil satu-satu dicipin. Itu tetangganya kenapa? Bukanya musim begitu, Nam. Nggak kerasa asemnya. Asemnya nggak kerasa. Makan itu nggak kerasa. Makan itu nggak kerasa. Banyak-banyak. Buat doang. Boleh nggak nanti lagi? Karena feelingnya kita sih akan banyak. Banyak. Aku takut diabetes. Nanti aja lagi deh. Jawaban-jawaban saya. Berbuka dengan yang manis. Berbuka dengan yang kecur. Berbuka dengan yang manis. Itu jawabannya. Bimbe. Mohon maaf pak. Konfeti banyak nggak nih? Sombong banget. Mangga juga banyak kok. Om tolongin dong. Om kan orangnya suka. Nol long. Sorry kek. Tolong. Sekarang giliran tim B pilih yang mana? Dua. Terserah. Yang sekirah-kirah kamu bisa jawab lah. Pilihin. Pilihin. Gak ada kata ini ya. Jangan yang panjang-panjang. Dua mendatar aja. Dua mendatar. Kita lihat ada enam kotak. Baik. Perhatikan. Benda luar angkasa yang jatuh ke bumi. Namanya? Wess. Wess. Apa? Suara. Ya cepat. Wess. Jujur. Saya nggak ikutan. Saya bener ya. Benda luar angkasa yang jatuh ke bumi namanya? Wess. 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 Kan jatuh. Wess. Buka. Tim A. Kalau sudah yakin jawabannya langsung. Benda luar angkasa yang jatuh ke bumi namanya? Teman-teman konfetti set di kokongnya. Gepeng. Gepeng. Apakah. Ya pesulat untung aja saya. Gepeng. Emang seri mulat. Gepeng. Gepeng. Kan jatuh. Gepeng gitu. Kita lihat Gepeng. Apakah Gepeng. Gepeng. Jawaban yang benar. Gepeng. Gepeng. Ya tapi kan mendekati ya Pak ya. Mendekati salah. Ini benda luar angkasa yang jatuh ke bumi namanya? Gepeng. 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 Jawab, datang lagi, datang pak, bangun, kalau ada benda meteor jatuh ke bumi, apakah dia akan bangun lagi? Baik kalau begitu sekarang kesempatan untuk tim A, silahkan. Oke kita lihat, 6 menurun, ada 5 kotak huruf S di kotak yang pertama. Dengarkan baik-baik. Pasangannya istri, itu disebut? Pasangannya istri disebut Suami, disebut Su. Tiga, dua, satu, oke jawabannya silahkan. Disebut suku, bukan disebut yang apa-apa. Apa jawabannya? Pasangannya istri, siapa? Tiga, dua, satu jawabannya pak. Siapa? Siapa? Apakah siapa jawabannya? Joko. Bukan. Lu kalau jawab itu pakai mikir gak sih? Kayaknya ngasal gitu. Kalau lu bener bar, nih bar, gue push up tangan satu bar. Lima kali. Oke. Kalau lu salah, lu sama ngelakuin hal yang sama. Jangan, jangan sombong. Push up, tangan satu lima kali. Oke. Oke. Lagi-lagi pertanyaannya. Kita selalu menjawab dengan hal-hal yang ilmiah. Logika dipakai. Logika dipakai. Nalar. Banyak dengerin baik-baiknya ya. Pasangannya istri, itu disebut? Salah. Salah. Karena? Karena istri pasti perempuan dan perempuan selalu benar. Suami pasti salah terus kan? Atau gini nih alasannya kedua. Pasangannya istri, salah. Karena saya tau sendiri pasangannya istri, bukan tri. Tapi Joko. Gimana pak? Gimana pak? Gimana pak? Sampai kita punya dua alasan. Sampai dua jawabannya anakmu. Alasan kan bisa beribu alasan. Kalau istri suka salah, buat apa? Kita liat. Kita liat. Jawabannya? Salah. Pasangannya apa tadi? Is? Salah. Apakah salah jawabannya? Iya dong. Bentar bentar jawabannya dulu. Jawabannya dulu dong. Oke kita buka dulu jawabannya dulu. Kita buka dulu jawabannya dulu. Aduh. Fidrop. 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 Makamnya kakek kan disitu? Siapa mau siarah? Siapa yang siarah? Siapa yang siarah? Lu mau pusingin dong. Pusingin. Mau push up. Tok to pleasure. Makam. Makam. Oke. Jawabannya dulu deh. Ayo. Jawabannya apa? Kita buka. Dengarkan baik-baik ya. Pasangannya istri. Itu disebut suara. Masa bilang, dengarkan baik-baik ya, pasangannya istri, disebut apa? Suara kan ini tadi. Pasangannya, dengarkan baik-baik ya, pasangannya istri, ini disebut suara. Kenapa Bapak gak gini aja nih? Nah, ini disebut suara, kita berlindah. Kenapa pasangannya istri? Kan bisa, nih 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 nih. Kenapa gak nih 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 anda? Kenapa anda milih nana-nana? Ayo, bilangin Bapak aku, ayo. Gini, gini, gini. Tolong, tolong. Tolong, sudahi perdebatan ini ada yang mau push up. Tahap satu. Bangga, kamu tadi apa janjinya? Push up tangan satu. Oke. Nih, liat. Push up tangan satu. Itu dua. Bang, ini mulai-mulai kayak soal CTS loh ya. Soal tadi ngomong apa? Push up tangan satu. Ini tadi, namanya, namanya. Tangan lu apa tangan lu? Ini kan namanya apa dulu? Tangan lu mana? Ini kan namanya push up. Push up. Oke. Ini tangan? Tangan. Ini berapa? Jari. Ini agak berapa nih? 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 Gak, udah gampang. Duh, contohin dulu. Contohin dulu. Gimana mas rumah? Yang namanya push up tangan satu. Gimana? Ini gini. Lima kali, contohin. Nih, terus lu push up. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tiga. Begitu. Gitu. 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 Salah. Push up tangan satu. Shhh. Ini biar sayangan anda. Push up. Tangan satu. Berapa kali? Lima. Iya, ini udah. Maler. Push up lagi nih pak. Push up atas. Push up atas. Up. Ke atas. Gaya dorong ke atas. Nah ini kan tangan satu. Kalau tangan dua kan gini. Pinde lagi. Silahkan pinde. Yang pendek. Bar, tiga menurun. Tiga menurun ada empat kotak huruf K di kotak yang pertama. Salah satu bagian tubuh kita. Kaku pak. Kaku? Apakah... Tidak ada yang salah jadi kaku. Apakah kaku? Jawabannya. Bukan itu. Tim A. Saya aja bacakan. Salah satu bagian tubuh kita. Kan tubuh kita ada yang bisa kaku kan ya. Salah satu. Bagian tubuh. Ya kalau tangan salah satu. Ya segera apa sih kaku kan? Kaku. Salah satu bagian tubuh kita kiri. Bisa... K. K. Salah satu bagian tubuh. Kiri bagus. Duk. Gak ada kiri dah. Kiri. Kita kunci. Apakah salah satu bagian tubuh kita. Kiri. Jawabannya. Kami panggil. Benar! Yes! 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 Ya aku menari! Ah! Yes! 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 enaknya soal berikutnya langsung lo gak nanya pak lo gak nanya gak mau nanya ke makbar kok jadi ganti menu kenapa bar lo langsung cuci mulut aja bar vegetarian lo makan nasi goleng gak? kok pake acar pak emang saya tadi kan penonton situ ya ngerasain kalo dicengin sama dia tuh emang sakit ya bagus untuk percaya sama aku oh perayaan dulu perayaan kok perayaan serrrr itu bahasa pak serrrr oh santai dong itu air apa sih do air apa itu ini air jeruk tapi rasanya bukan rasa jeruk rasa apa? rasa kemenangan biarkan mereka mendengarkan suara jelas beradu siap denger gak suaranya? baca dong artikel artikel apa? makanan yang kecut-kecut lebih menyehatkan bagi tubuh dibanding makan makanan yang manis pada saat itu eh saya gini tuh bukan apa-apa demi kesehatan 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 iya kesehatan udah dibaca artikel iya tapi lebih baik tuh kesehatan fisik dan mental ini browsing kasut mangga muda bagi kesehatan tubuh bisa menurunkan kolesterol makan yang banyak dong semuanya banyak-banyak makan mangga muda akibat benar kekalahan akan mengakibatkan gondok kita lanjutkan berarti sekarang saatnya giliran tim A silahkan pilih mau jawab yang mana? satu mendatar kita lihat ada delapan kotak huruf R di kotak ketiga dan huruf A di kotak ketujuh sudah ada dua huruf ini pasti gampang perhatikan baik-baik aduh gampang makanan kasih India itu namanya? ha? makanan kasih India biryani bisa masak bisa masak gak tau kari ayam bertahan 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 apakah bertahan jawabannya? apa-apa gak ini lulusan biryani bukan berbih punya kesempatan berbih oh ini banyak oh iya bertahan martabak martabak makanan khas India kan kita tuh selalu tau ciri khas dari tajam tajam bumbunya selalu tajam penuh dengan? tajam tajamnya dicium berdarah pak nih pisau apa? pisau ya saking tajamnya tuh baunya jadi kita berempah berempah apakah berempah jawabannya? salah saya menjawab berempah dan makanan makanan khas India itu namanya pesta makanan khas India itu namanya maksudnya apa? maksudnya apa? dengerin baik-baik walauliaikum RT ya buka dulu dong warga mau nanya nih ya silahkan apa maksudnya ini saya ini saya bikin pelan-pelan ya pelan-pelan ya dengernya jadi kalau saya bikin pelan pelan-pelan makanan kasihin dia itu namanya perintah astagfirullah makanan khas India makanan khas India marta apa? belum tentu makanannya marta apa pak ada kata beda antara khas khas dengan kasih nah ya khas tadi emang ngomongnya gitu makanan khas India iya hanya dengernya aja khas India enggak tadi enggak gitu pak tadi enggak pakai penakanan gitu saya pakai penakanan bapak selalu bermasalah dengan intonasi pak makanan khas India makanan khas India bapak tuh selalu menjebak kita untuk terjelubah dalam jawaban yang salah ini pokoknya kalau acara ini masih gini-gini terus modusnya kalau saya di calling lagi tetap gak? tetap dateng lah tapi bapak kan tuh semua mau bapak ngomong khas India tapi ini bapak bayangkan nih kalau orang salah denger nih jual martabak nih 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 gede amat siapa kok plek dateng nih ayo makanan khas India makanan khas India makanan khas India makanan khas India beli bang khas India eh bapak nih berapa? khas India nah eh canek jual rumputannya ha canek jual apa bang? ha? petasan ya kalau lagi canek tapi gue udah mau mau bagi canek tanya lagi ha 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 gue jual apa bang? gue jual apa bang gue jual roti channel gak jual apa nah kenapa anda jawab petasan dia nanya dia nanya di jawab yang bener dong ya udah anda niru siapa sih kok ngomongnya sama Bagaimana? Eh Kadang beli aku Buat kacang hijau dah Buat anak-anak nongkrok kalau malu Hei, tapi kan dulu kacang hijau bukan kacang India Yang juga orang India kan? Bang Buat kacang hijau, hatu Hatu? Iya Itu dia jawabannya tadi ya Makanan hasin dia Itu namanya perintah Perhatikan baik-baik makannya Makanya lebih fokus lagi, lebih konsentrasi lagi Kita lagi kacang kebutangan Kita lagi kemakan Sekarang giliran tim Simul Silahkan Empat mendatar Gampang cuma cuman pendek Empat mendatar ada lima kotak huruf A di kotak yang keempat Alat transportasi roda tiga Yang berwarna biru Atau berwarna merah Merah atau orange Pasti 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 Mari Berwarna Ter Tanggung Oke Pernah naik bajai kan? Bapak-bapak-bapak lu geli gua. Alat transportasi roda tiga yang berwarna biru atau berwarna merah orange pasti getar. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu ini. Bunyi lagi dong. Assalamualaikum. Ya Allah udah lama gak peletar keluar rumah kenapa? Iya dia merebus batu dari tadi. Maaf. Boleh pinjam buku tabungannya gak? Buat apa. Malu ya sadonya nol ya.